Pemirsa banjir di Kabupaten Bungo, Jambi merendam 10 desa hingga memutus 2 jembatan penghubung antar desa. Seorang warga tewas saat menyelamatkan 2 bocah terseret banjir. Banjir berarus deras di Kabupaten Bungo ini memutus 2 jembatan penghubung antar desa terjadi minggu siang. Banjir dilaporkan kian meluas hingga merendam 10 desa di picu curah hujan yang tinggi sejak Jumat dan Sabtu lalu. Akibat banjir berarus deras ini seorang warga tewas usai menyelamatkan 2 bocah terseret banjir. Korban disebut warga melompat melihat 2 orang bocah tenggelam terbawa arus banjir. Kedua bocah berhasil diselamatkan namun korban langsung bingsan akibat kelelahan dan meninggal dunia. Itu mau menyelamakan anak yang sedang berenang. Jadi anak itu ambil tenggelam, dia menyelamatkannya. Tapi katanya mungkin ajal yang sudah menyebut ya, memang air itu tidak begitu dalam, hanya sebentar sampai. Dia sampai ke tebing itu sampai. Anak sudah selamatan, berbetul-betul sampai ke tebing. Nah, jadi sudah sampai ke tebing dia menyelamatkan. Jangan jelaskan air dong? Sampai saat ini banjir masih merendam ribuan rumah warga di 10 desa di kecamatan Tanah Sepenggal dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Hudi Utomo, INews melaporkan.